Ada tempat apa, jemur ikan nasi ya Ini ada jemur ikan nasi Kita jalan aja bosku dulu kesana ya Dan ini dulu tempat Dimana tempat ini sering diundang disini Waktu jaman-jaman Olu Panggabian masih hidup ya Satu marga saya itu Olu Panggabian, preman Kota Medan, preman Sumatra ya bosku ya Ini dia tempatnya Kita mau naik dulu ya Ke tempat konser-konser dulu Artis ya Artis apa gitu Tempat panggungnya lah pokoknya ini Dunia ini tempat hiburan Ini jadi tempat Hantu Aida Kembali lagi bersama saya Haposan Panggabian ya Semoga di hari ini kita semua sehat selalu Selamat beraktifitas Dan semoga di dalam lindungannya bosku ya Dan dilancarkan rezekinya Ini kita lagi berada di pelabuhan belawan ya bosku Ini dekat penumpukan peti kemas ini Kita mau jalan-jalan ke pantai Kita kesan ya bosku ya Dibolehin gak masuk itu ya bosku ya Kita cek ke lokasi bosku Ini dia pintu gerbangnya bosku ya Kita coba masuk dibolehin apa enggak ya Kita mau kita mau nyantai-nyantai dulu di pinggir pantai Ini kita mau masuknya pakai kartis bosku ya Atau mau ini bayar uang kartis masuknya ya bosku ya Ini kita pantau dulu main-main ke dalam bosku Oke tempat apa jemur ikan nasi ya Ini ada jemur ikan nasi ya Kita jalan aja bosku dulu ke sana ya Kita pantau dulu ke semua lokasi pantai Ini dia penampilannya Nampaknya suasana banyak sepi ya Dan di sana ada kapal Apa Kapal nelayan ya Ada nongkrong sana banyak kapal nelayan Dan ini dulu tempat Di mana tempat ini sering diundang di sini Waktu jaman-jaman Olu Panggabian masih hidup ya Satu marga saya itu Olu Panggabian Preman Kota Medan Preman Sumatra bosku ya Ini dia tempatnya Sering diundang di sini Artis untuk konser bosku ya Ini dia Tapi karena Sudah Olu Panggabiannya Sudah Tidak ada Jadi ini pun nampaknya Sepibik ini bosku ya Dulunya ini Rame tidak pari Ada pengunjung gini ya Disini Oke bosku Kita pantau lagi ke sana Sampai ke pinggir-pinggir Pantai tanya ya bosku Kita Explore semua Kita explore Tempat ini semua ya Ini dia bosku Penampilannya dari Pinggiran Apa ini ya Pantai Apanya Pantai ini Ada dibatasi juga Pake apa itu Tembok ya Ini dia situasinya Situasinya bosku ya Ini dekatnya Dari pelabuhan Kontainer ya bosku Pelabuhan pelawan ya Disana itu Penumpukan Apa peti kemas Itu Disana Dan disana Ini dia bosku ya Ini dulunya Rame ya bosku Setiap harinya Rame Dan tapi sekarang ini Udah lantaran Gimana Udah jadi Tempat Jemur ikan asin Itu Jemur ikan asin Dan ini dia bosku Dulunya Pentas Tempat konsernya Sering-sering Sering diundang Disini artis bosku ya Ini dia tempat Apanya Panggungnya bosku Ada banyak rame Ikan ini bosku Ternyata disini Banyak ikan Ikan bosku ya Ternyata disini Channel youtube Membagikan informasi Apa Ataupun Pemandangan baru Buat teman-teman Semua ya Bagi yang senang Video yang saya bagikan Ini saya mohon dukungannya Dengan cara subscribe Subscribe itu Gratis Tidak berbayar Tidak dipungut Biaya bosku ya Dan tidak ada ruginya Subscribe Subscribe itu Gratis Oke bosku Kita kesana lagi ya Bosku ya Kita pantau Sampai ke ujung sana Bosku Ini kita mau Naik dulu ya Ke Apanya Ke tempat Konser-konser Dulu artis ya Artis apa gitu Tempat panggungnya Pokoknya ini Panggung tempat Hiburannya bosku Dulunya ya Tapi sekarang Udah Tertinggal ini Udah pada banyak Apa ya Oh Itu rumput Bertumbuhan Tumbuh ya Ini dia bosku Seperti ini dia ya Ini dia Ini dia Pemandangannya bosku ya Udah Udah ranya segar disini Udah ranya Sejuk banget Bosku ya Itu dia Pelabuhan Pelawannya bosku ya Pelabuhan Peti kemas Pelawan bosku Kita naik dulu Kita naik dulu lagi Naik ke atas Kita mandang ke sana Lagi Ini dulunya Tempat-tempat Konser ya bosku Ini ada Begini dia penampilannya Ada kamarnya Ini tempat keluar dari Artis-artisnya Mungkin ya Kita cek ke dalam Begini dia bosku Pemandangannya Mantap kali dari sini Memandang bosku Luar biasa disini Pemandangan Pantai Olo bosku ya Pantai Olo Panggabean Alias Pantai Preman Sumatra Yang terkenal dulunya Tapi karena dia sudah Tidak ada Udah Kembali Seperti yang Agama kita muslim bilang Kembali ke Ramatullah Saya gak kurang tahu ngomongnya ya Saya nasrani bosku ya Oke kita cek lagi Ke seberang sana Seram juga disini bosku Udah tertinggal ini ya Dulunya ini tempat hiburan Ini jadi tempat Hantu Aida Kayak gini situasinya bosku Itu dia kapal-kapal Nelayan bosku Ini dia Nampaknya ke atas Lampu-lampu itu ya Lampu-lampu Tempat konser itu Itu Tuh Nomor-lima bosku Kita kesana Lagi bosku ya Kita berdekat lagi Ke ujung sana bosku Ada banyak orang Tempat mancing Sana Karena ini juga Dibuat tempat mancing ya Tempat mancing bosku tempat apanya ya kantinya bosku nih kantinya bosku ya dan sekarang ini udah dibuat jadi tempat ngasih nih kan bosku itu dia ngasih nih kan pada ngasih nih kena sini ya bosku hehehe ida dan disini ada orang-orang pengunjung juga ya naik mobil pribadi habis foto-foto baru masuk tadi kan tapi habis foto-foto langsung keluar nampaknya ini dia bosku penampilannya Oke ini dia bosku lagi berlayar apanya penelayanya bosku kapal-kapal penelayanya bosku ya ini dia di lapangannya bosku lagi ngasih nih kenapa jenis dan disana itu ada nembak ikan bosku nembak ikan tuh disitu suaranya saya dengar bunyi nembak ikan bosku kita kesana lagi ya sama lagi kita berdekat disana ada orang-orang macem bosku kita lihat cek dokter lokasi bosku oke bosku disini juga ada nampaknya apa ya tempat tinggal gitu apa tempat menginap gitu ya nggak tahu untuk artis-artis yang datang dari dulunya dari apa entah ya dari mana-mana gitu yang dari Jakarta lah yang dari mana lah pokoknya entah ini tempat dia tinggal gitu selama disini konser di tempat yang tadi saya sebut sana ya itu dia bosku yang lagi ada mancingnya disana ada mancing tuh dan disana saya juga masih ngapang masih ngasih ikan asin disana di ujung sana kita lihat dulu tempat mancing bosku disini adikannya bosku ternyata dari itu banyak banyak lompat-lompat ikannya ini dia penampilannya di belakang saya ada suara air itu ya Oh pas kali di persis di dekat apa ini pantainya di sini dekat pelabuhan bosku ini dia pantainya bosku biasa indah disini pemandangan main-main bersama pasangan apalagi kok selama pasangannya nah tidak mancing ini juga enak bosku mantap di sini mancing ini pemandangannya udaranya segar pantainya ini dia bosku penampilannya bosku ya kita jalan-jalan ke sini untuk buat video atau membagikan informasi ini menarik buat teman-teman yang mau kopi apa jalan-jalan ya jalan-jalan bersantai-santai di dekat santai seperti ini disini sambil menikmati udara segar dan sambil memandang-mandang kapal yang lagi berlayar ya ini saya udah di kena airnya kompaknya yuk ini tadi pengunjungnya bosku dua mobil tadi ya lagi santai makan menikmati makanan bosku saya cuma sekedar mau jalan-jalan ke sini buat video membagikan informasi menarik buat teman-temannya yang mau berkunjung di sini silahkan Jumat itu tadi kartunya cuma 10 Rp ya dan ini bosku pada mancing-mancing mania itu ada kapal nelayan bosku kita putarkan sekeliling bosku bosku sampai sini videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa jalan-jalan dengan cara subscribe-subscribe itu gratis karena tidak dipungut biaya dan tidak ada ruginya subscribe bosku ya bosku see you next time di video berikutnya bye bye bosku abang selamat menikmati abang selamat menikmati Terima kasih.